Halo dan selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di webinar Data Science for Oil and Gas Industry with Delphi Data Science Profile yang diselenggarakan oleh Sniperje Digital and Integration Indonesia bekerjasama dengan Data ICO. Pertama-tama kami dari penyelenggara tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya di hari minggu pagi ini untuk bisa menghadiri webinar ini. Kami sangat mengapresiasi antusiasme dari rekan-rekan sekalian dan kami harap melalui webinar ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan banyak insights baru dan juga interesting knowledge terutama mengenai Delphi Data Science Profile powered by Data ICO dan kaitannya dengan Data Science Applications di industri wika saat ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nabila dan saya akan menjadi moderator acara ini selama satu setengah jam ke depan. Saya sendiri di sini sebagai salah satu geologist di Schlumberger DNI Indonesia dan saya yakin sebagian besar dari rekan-rekan di sini sudah mengetahui bahwa Schlumberger DNI Indonesia pada tahun ini berkesempatan untuk mengorganize sebuah event yang cukup besar, exciting, dan tentunya juga spesial yakni Delphi Data Science Hackathon 2021. Dan webinar ini tentunya juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara hackathon tersebut. Saya yakin juga sebagian besar dari rekan-rekan di sini kemarin sudah menghadiri webinar pertama kita yakni mengenai infosation dan introduction dari event hackathon itu tersebut. Nah, untuk hari ini kita masih akan tetap stay di jalur yang sama tapi sambil moving a little sideways ke sisi yang lebih banyak technical knowledge-nya. Dan kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan Delphi Data Science Profile untuk mengaplikasikan Artificial Intelligence dan Machine Learning Solutions ke dalam workflow kita sehari-hari di seluruh exploration and production life cycle. Dan tentunya hal tersebut juga lah yang akan rekan-rekan lakukan kalau berpartisipasi di webinar, maaf, di hackathon kita nanti. Nah, namun sebelum kita membahas itu semua, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang mohon bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan sekalian selama keberlangsungan webinar ini. Yang pertama, kami dari Panitia mohon izin untuk akan mute microphone dari seluruh partisipans dan kami juga mohon kerjasamanya dari partisipans untuk bisa mematikan kameranya sepanjang keberjalanan webinar ini. Kecuali nanti pada saat di akhir, saat kita akan melakukan grup photo session di mana nanti kami akan memberikan aba-aba buat seluruh peserta untuk bisa menyalakan kameranya. Yang kedua, karena nanti kami akan melakukan Q&A session setelah presentasinya berlangsung. Jadi, bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung diketikan saja di chat box yang ada di Zoom platform ini. Dan tidak perlu menunggu Q&A sessionnya mulai, boleh langsung diketikan saja saat presentasinya masih berlangsung. Kemudian untuk format pertanyaannya, kami mohon untuk menuliskan nama, kemudian institusi atau perusahaan, dan juga job title saat ini atau current position-nya. Dan buat teman-teman mahasiswa juga, tolong ditambahkan degree yang saat ini sedang dikejar, jadi misalnya diploma, S1, S2, atau S3, dan juga program studinya. Hal ini untuk memudahkan speakers kita pada saat menjawab pertanyaannya nanti, supaya bisa mungkin agak di-adjust sesuai dengan background dari penanyanya. Yang ketiga, untuk yang belum mengganti display name-nya di Zoom platform ini, mohon untuk bisa diganti dengan format nama underscore perusahaan atau institusi, dengan cara mengklik tiga titik di kanan atas thumbnail, foto, atau display name kita, kemudian mengklik rename. Baik, dengan demikian, mungkin langsung saja kita masuk ke agenda pertama kita, di mana kita akan mendengarkan opening remarks dari salah satu Schlumberger representative kita yang saat ini sudah bergabung dari Perth, Australia, yakni Pak Abrariadi. Pak Abrariadi sendiri adalah seorang Delphi Business Owner for Asia Pacific and Indonesia Geomarkets, dan sebelumnya beliau adalah Delphi Champion and Data and Infrastructure Business Owner berbasis di Jakarta. Selain itu, Pak Abrar juga sudah berpindah ke berbagai posisi di Schlumberger, di berbagai geomarkets, mulai dari Thailand, Qatar, UAE, UK, hingga Yemen. Jadi bisa dibilang sudah hantir kling dunia bersama Schlumberger ya, Pak Abrar. Baik, kalau begitu langsung saja. Pak Abrar, over to you whenever you're ready. Terima kasih, Nabilah, atas kesempatan ini. Saya sangat senang bisa, apa namanya, membuka acara ini, yang kalau melihat dari antusiasme dari peserta juga, akan sangat menjadikan forum yang sangat bagus untuk bisa berdiskusi mengenai inovasi yang ada di industri migas kita sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa digital itu sudah membuka banyak jalan untuk berinovasi, menjadikan hal yang tadinya tidak mungkin atau mungkin sangat susah untuk dilakukan, menjadi hal yang nantinya tidak terelakkan lagi. Di beberapa tahun belakangan, inovasi di industri energi terutama banyak menimbulkan improvement atau otomasi di hal-hal yang tadinya dilakukan secara manual dengan risiko yang sangat tinggi, menjadi hal-hal yang kemudian bisa diotomasi dan juga ke depannya mungkin akan menjadi autonomous. Kemudian juga digital technology yang di-enable oleh cloud ini, itu bisa menjadikan bahan bakar untuk inovasi, di mana yang tadinya mungkin inovasi-inovasi tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang terentu, kemudian bisa jadi diakses oleh lebih banyak orang lagi. Jadi seperti misalnya inovasi di machine learning yang mungkin di tahun-tahun, beberapa tahun belakangan masih membutuhkan programmer untuk bisa mengerti Python atau R-code, kemudian di masa yang sekarang ini, semua orang sudah bisa melakukannya tanpa harus mendalami programming language tersebut. Juga di Slam Bersih kita berkomitmen untuk menjadikan semua inovasi-inovasi atau teknologi yang menjalankan inovasi itu menjadi open platform atau open standard, di mana kita mendonasikan banyak teknologi yang sudah kita develop supaya bisa diakses oleh lebih banyak orang lagi. Pada akhirnya yang kita harapkan adalah secara bersama-sama kita kemudian bisa berkolaborasi antara industri, antara akademisi, dan antara yang tadinya mungkin partner, antara customer dan service company untuk menjadikan industri migas lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abrar atas sambutannya. Dengan demikian, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mungkin saya ingin memberikan informasi tambahan bahwa karena pada saat ini kapasitas Zoom meeting kita sebetulnya masih bisa menampung banyak participants dikarenakan adanya sejumlah participants yang tidak bisa hadir. Jadi, kami persilahkan kepada rekan-rekan kalau mau men-forward Zoom meeting ini linknya ke teman-temannya yang mungkin masih ingin join, terutama karena kemarin kita memang sempat close registration-nya karena jumlah pendaftarnya sudah melebihi kapasitas Zoom meeting ini. Tapi karena kita lihat sekarang mungkin ada yang tidak bisa hadir, jadi silahkan untuk mem-forward link untuk Zoom meeting-nya. Oke, baik. Sekarang langsung saja kita memasuki agenda utama kita. Nah, untuk sesi pertama sudah bergabung bersama kita another Schlumberger representative, Pak Sofian Fauzi. Saat ini beliau adalah seorang Delphi Champion for Indonesia Geomarket dan sebelumnya beliau sudah berpindah dari berbagai posisi di Schlumberger yang utamanya terkait information management dan IT sejak 1998 di mana beliau ditempatkan mostly di Jakarta dan pernah juga di Abu Dhabi. Untuk itu, let's give him a very warm welcome dan untuk Pak Sofian, the floor is all yours whenever you're ready. Terima kasih, Nabila. Mungkin slide-nya bisa di... Mungkin langsung saja ya ke... Ini agendanya. Jadi hari ini agendanya ada dua. Mengenai Delphi Data Science Introduction, saya akan memberikan introduction sedikit. Kemudian nanti berikutnya oleh saudara Pebrian untuk mengenai yang lebih spesifik ke data iku. Berikutnya. Ini jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai Delphi Data Science. Jadi Delphi Data Science ini merupakan suatu kolaboratif platform untuk kita berinovasi dengan machine learning dan juga analitik, artificial intelligence. Jadi... Bisa slide berikutnya. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi di Oil and Gas atau INP itu biasanya dibutuhkan waktu antara 24 sampai 60 bulan untuk kita membangun lapangannya. Jadi, mulai dari kita mendapatkan akses ke data, kemudian kita mungkin biasanya di eksplorasi melakukan screening dari basin yang ada, kemudian nanti dari situ kita juga melakukan mungkin assessment interpretation, sampai kita juga melakukan risk modeling, mendapatkan insight, dan juga kita melakukan well construction sampai ke produksi. Itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya mungkin waktunya paling cepat mungkin 24 bulan sampai mungkin 60 bulan atau lebih. Dan ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Nah, bisa slide berikutnya. Nah, dari sini kita bisa melakukan inovasi yang sebelumnya ya. Kita melakukan inovasi untuk menghemat waktu yang dibutuhkan. Jadi, misalnya kita bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan dari sebelumnya dari 24 bulan sampai 60 bulan, kalau kita bisa percepat ini menjadi kurang dari 25 persen, itu akan sangat banyak cost efficiency yang bisa kita lakukan ya. Karena mungkin dari biaya ini selama mungkin 60 bulan bisa beberapa miliar dolar ya. Dan kalau kita bisa percepat proses ini menjadi lebih cepat, kurang dari 25 persen, itu kita bisa berhemat banyak dan kita juga bisa melakukan produksi lebih cepat. Nah, ini contohnya untuk kita meningkatkan end-to-end gas production ya. Ini di sini contohnya, jadi kita melakukan agile reservoir modeling untuk customer kita di Australia. Iya. Jadi, mereka melakukan agile reservoir modeling ini dengan machine learning juga, mulai dari seismic data, kemudian dilakukan seismic interpretation secara otomatik, ke structural model, structural grid, stratigraphy model, 3D petrofisical model, sampai ke dynamic model. Jadi, biasanya mungkin untuk multiple realization itu lebih banyak dilakukan di dynamic model, tapi di static model hanya mungkin dipilih satu, tapi di sini dengan inovasi, dengan machine learning, kita bisa melakukan lebih banyak reservoir model ya, dari static modelnya sampai ke dynamic model. Nah, di sini dengan proses ini, kita bisa mempercepat dari proses yang sebelumnya itu, slide sebelumnya ya. Bisa back, satu. Ini nggak muncul. Jadi, di sini si customer kita ini bisa mempercepat waktu yang dibutuhkan ya, untuk dia on stream gas itu, dari yang sebelumnya dibutuhkan 18 bulan, hanya dalam waktu 18 hari ya. Jadi, bisa dibayangkan proses-proses ini, kalau dipercepat, mereka bisa memproduksi gas lebih cepat dan lebih banyak ya, karena yang dulunya butuh waktu 18 bulan untuk studi ini, sekarang cukup dilakukan dalam waktu 18 hari. dan bukan cuma lebih cepat ya, itu juga bisa dilakukan dengan skenario yang lebih banyak. Jadi, kalau dulunya mungkin 18 bulan itu hanya satu skenario, sekarang dalam waktu 18 hari itu bisa dilakukan dengan lebih banyak skenario. Slide berikutnya. Nah, ini Delphi Cognitive Environment ya. Jadi, kalau kita lihat di bawah itu, itu ada data ekosistem atau juga OSDU ya. Jadi, OSDU itu Open Subsurface Data Universe. Jadi, untuk kita bekerja dengan mesin learning di Delphi, kita harus mengingest dulu data-data yang ada, yang kita punyai, ke dalam data ekosistem. Jadi, data itu bisa berupa mungkin seismic data, cross-section ya, kalau ada well-bore data, well-logged, kalau ada data dari database atau paper ya, misalnya dalam bentuk PDF, itu semua bisa kita ingest masuk ke data ekosistem. Jadi, diingest itu dengan menggunakan API yang tersedia di data ekosistem. Jadi, ada ingestion framework API-nya. Kemudian, nanti data-data yang setelah diingest ini, ini bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang ada di atas ya. Jadi, kalau di atas itu, di dalam Delphi ada beberapa aplikasi. Jadi, yang di kiri itu Petro-Technical Suite. Jadi, ini lebih banyak software-software selam bersih yang dulunya berjalan mungkin di workstation atau di laptop. Nah, itu kita bawa juga ke Delphi, kita namakan Petro-Technical Suite. Jadi, contohnya di situ mungkin ada Petrel, Tecloc, dan lainnya. Kemudian, juga ada Cloud Native Domain Apps. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang kita develop secara native di cloud. Jadi, dia tidak bisa lagi di-install di PC atau laptop. Jadi, untuk mengakses Cloud Native ini, kita cukup menggunakan web browser, kita akses ke Delphi, dan bisa langsung dibuka. Nah, kemudian juga ada yang untuk AI dan Machine Learning Platform Tools. Nah, di sini kita ada Dataiku dan Tipku Spotfire. Jadi, untuk event ini mungkin kita nanti akan lebih banyak menggunakan untuk data ikutku. Halo, Mas Sofian. Halo. Mas Sofian, sepertinya ada technical issue ya dari sisinya Mas Sofian. Mungkin coba saya chat dulu Mas Sofian-nya. Mohon maaf ya, rekan-rekan. Ada sedikit technical issue sepertinya. dan coba saya kontak Mas Sofian-nya. Oke, mohon maaf ya, rekan-rekan. Ada sedikit technical issues di sini. Terima kasih sudah mau menunggu. Sedangkan kita coba untuk reach Mas Sofian-nya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, udah kedengaran lagi? Siap Mas Sofian. Maaf tadi, ya, belum aku ini untuk ambil. Silahkan Mas. Ya, mungkin masih, nah ya, di slide ini. Sorry, tadi keputus internet di tempat saya. Udah nyambung hanya tadi, apa namanya, masih ke mute. Jadi, saya lanjutkan sedikit ya. Ini untuk aplikasi yang di atas. Itu ada Petro-Technical Suite, ada Cloud Native Domain Apps, dan juga Data Science Profile ya, dalam kotak yang untuk IML Platform Tools itu. Nah, itu semuanya bisa mengakses data-data yang di dalam data ekosistem yang sudah kita ingest, itu dengan menggunakan API juga. Jadi, ada API untuk domain consumption. Jadi, nanti semua data-data itu bisa diakses ya, oleh semua aplikasi yang ada di atas. Nah, itu juga ada layernya untuk akses ini yang menggunakan share service. Mungkin ke slide berikutnya. Nah, ini platform yang kita gunakan untuk Intelligent Digital Platform ya, di Delphi. Jadi, kita berpartner dengan beberapa partner dari Selam Bersih. Jadi, untuk data ekosistemnya, kita sudah meng-outsource itu ke Open Data Group menjadi Open Subsurface Data Universe di layer yang paling bawah tadi. Kemudian, untuk public cloud dari Delphi sendiri, kita menggunakan dua public cloud. Jadi, ada Google Cloud yang sudah ada di Jakarta, dan juga Microsoft Azure ya. Kemudian, untuk machine learningnya, jadi, untuk assisted dan automated machine learning, kita menggunakan data eko platform. Yang ini akan dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kemudian, juga kita ada tipko ya, untuk advanced data visualization. Jadi, nanti dari data-data yang ada, hasil dari machine learning process yang kita lakukan, itu bisa kita visualisasikan dengan menggunakan tipko Spotfire. Dan untuk aplikasi yang di atas, itu juga kita sudah di Petro-Technical Suite-nya, itu juga sudah berbeda dibandingkan dengan mungkin aplikasi yang berjalan di workstation. Jadi, kalau misalnya kayak, contohnya kalau ada yang tahu Petrel, kalau Petrel yang di workstation itu tidak mempunyai kemampuan machine learning, tapi di Delphi sendiri, Petrel itu sudah kita embed, ada machine learning misalnya untuk fault interpretation. Jadi, untuk seismic data, machine learning sudah ada embedded. Nah, ini contohnya yang di kanan untuk misalnya kita melakukan machine learning dengan data iku ya. Jadi, lebih banyak dengan grafik, jadi lebih mudah untuk programming-nya. Dan ini contohnya misalnya kita ingin melakukan prospect ranking. Jadi, dari data-data yang ada, ini ada di Australia, kita bisa lakukan prospect ranking secara otomatik dengan menggunakan machine learning. Mungkin ke slide berikutnya. itu tadi slide yang terakhir, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Febrian ya. Oke, terima kasih Mas Sofian atas presentasinya. Oke, sebentar mungkin saya mau kembalikan dulu spotlight-nya. Oke, terima kasih Pak Sofian untuk presentasinya mengenai Delphi yang sangat komprehensif dan sangat menarik ya. Kami harap para peserta sekarang sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai Delphi Cognitive ENV Environment yang tentunya merupakan salah satu produk kebanggaan dari Schlumberger. Another reminder bahwa rekan-rekan dipersilakan untuk mengetik pertanyaan dari sekarang ya tidak perlu menunggu Q&A session. Dan tentunya di sini kita semua sama-sama masih belajar karena jujur saya sendiri juga sebetulnya bukan regular user dari Delphi Data Science. Jadi, saya sendiri juga ikut belajar banyak dari webinar ini. Jadi, jangan sampai ada yang khawatir pertanyaannya terlalu sederhana, takut out of topic, atau bagaimanapun. Feel free untuk langsung dituliskan saja. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi ini, karena satu dan lain hal, tim Data IQ unfortunately tidak bisa hadir. Namun jangan kecewa karena kita sudah menghadirkan our own expert dari Schlumberger yang juga sudah lama menggeluti bidang ini. Sudah bergabung bersama kita saat ini, Pak Febrian Ariwibowo. Beliau adalah seorang Senior Petrophysicist dan Solution Delivery Lead for Sumatra Area. Beliau juga merupakan seorang Delphi Rapid Screening Local Champion for Indonesia Geomarket. Pak Febrian sudah memiliki 10 tahun pengalaman di Petrophysics dan Well Integrity, di mana beliau bekerja mostly di Jakarta dan Rumbai, dan juga pernah berkesempatan untuk menjalani short transfer ke Ecuador. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita sambut, Pak Febrian, waktu dan tempat. Silahkan, Pak. Ya, silahkan, Mas. Oke, terima kasih, Nabila. Oke, coba saya share screen-nya kembali. Oke, selamat pagi, rekan-rekan semua. Nama saya Febrian Ariwibowo. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Nabila. Untuk hari ini, saya akan membahas sedikit introduction related ke data IQ-nya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke apa sih data IQ, mungkin kita perlu melihat data science itu sendiri. Apa sih data science? Jadi, kalau rekan-rekan pergi ke Wikipedia, di situ ada pengertian data science, di mana data science itu sendiri diartikan sebagai interdisciplinary field yang menggunakan scientific methods, progress, dan algoritma, dan sistem untuk mengekstrak knowledge dan insight dari data, baik itu structured, ataupun unstructured data. Nah, sebenarnya term data science ini sendiri itu bukan sesuatu yang baru. Kita bisa melihat term data science itu pertama kali dikemukakan pada tahun 1974. Namun, kenapa sekarang ini sepertinya data science itu sesuatu yang sangat booming dan semua perusahaan sepertinya mencari data scientist. Jadi, sebenarnya apa sih data science dan kenapa kita membutuhkan data science pada saat sekarang ini? Mungkin rekan-rekan bisa lihat apa yang ada di sekitar rekan-rekan. Rekan-rekan punya sosial media, punya smartphone, punya akses ke internet, dan setiap harinya, bahkan setiap detiknya, teman-teman mungkin membuat data atau bahkan mengakses data. Coba bayangkan untuk WhatsApp platform sendiri. Sudah berapa lama teman-teman atau rekan-rekan semua di sini menggunakan WhatsApp itu sendiri? Anggaplah misalnya 10 tahun, dan teman-rekan merupakan seorang yang aktif melakukan komunikasi menggunakan WhatsApp. Mungkin rekan-rekan semua sudah membuat atau melakukan chat lebih dari triliunan kali, dan itu sangat banyak sekali. Jadi, kenapa data science sangat penting pada saat sekarang ini? Karena kita memiliki data yang mungkin untuk orang di 50 tahun yang lalu itu tidak memungkinkan untuk diproses. Namun pada saat ini kita mempunyai capability, computing capability, dan bahkan kita juga mempunyai banyak fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan data science. Dan untuk data science sendiri, siapa sih sebenarnya yang harusnya melakukan data science? Apakah harus data scientist atau bisa siapa saja? Mungkin rekan-rekan semua pernah atau sedang melakukan tesis. Nah, ketika rekan-rekan melakukan tesis, rekan-rekan melakukan data processing, melakukan statistical research, dan mungkin a very basic part of machine learning. Karena dari machine learning itu sendiri, a very simple form of machine learning is linear regression. Dan teman-rekan semua pasti familiar dengan apa sih linear regression. Jadi kalau dilihat di sini, data scientist itu sendiri memadukan antara domain expertise atau business expertise, kemudian computer science, dan mathematics. Of course, kita tidak perlu dapat nilai A di basic calculus untuk melakukan data science, karena semua orang bisa melakukan data science. Dan inilah idenya di belakang data IQ. Kenapa adanya data IQ? Karena data IQ mencoba membawa semua orang yang ada interest terhadap data science project untuk melakukan data science project. Oke, apa sih data IQ DSS? Jadi DSS itu sendiri stand for data science studio. Jadi data IQ merupakan startup company yang dibentuk di tahun 2013. Dan pada tahun 2019 itu termasuk sebagai Forbes Cloud 100, di mana ini merupakan top 100 private cloud company in the world. Dan di tahun 2019, di tahun yang sama, tepatnya pada Desember 2019, sehari setelah mereka merilis data IQ 6, mereka ditetapkan sebagai unicorn startup. Jadi valuation-nya sudah lebih dari 1 billion US dollar. Jadi data IQ DSS platform itu sendiri merupakan collaborative platform di mana kita membawa beberapa tim dari data scientist, data analyst, engineers, bahkan user, untuk melakukan explore, prototyping, dan building their own data science project. Jadi kita mencoba membawa end-to-end solution through data IQ, dari mulai merancang, melakukan eksplorasi data, membuat prototype dari data science machine learningnya sendiri, dan membuat data science project. Bahkan kita bisa membuat AI di dalam data IQ. Oke, kenapa kita memilih data IQ, data science studio di Delphi? Mungkin tadi yang sudah dijelaskan dari Mas Sofian, jadi Delphi itu sendiri kolaboratif platformnya yang kita buat dari SlumberJ. Kita mencoba mem-break barrier between domain, between geoscientists, between drilling engineer, between petroleum engineer. So we try to make everyone collaborate in one single platform. And that's it, Delphi. And then di dalam Delphi itu sendiri, kita berkolaborasi dengan data IQ, kita membuat apa yang kita sebut sebagai Delphi data science profile. Di sini kita menjembatani rekan-rekan yang punya area of expertise di segala bidang related di oil and gas, untuk mencoba mendevelop project data science-nya masing-masing. Let's say teman-teman pengen melakukan prediksi, misalnya teman-teman mau melakukan prediksi pore pressure ketika sedang melakukan real-time drilling. Itu bisa dilakukan dengan memadukan expertise dari rekan-rekan drilling, dan kemudian mem-build model di dalam data IQ DSS itu sendiri, dan mendeploy ke field operation. itu bisa dilakukan semua di Delphi data science through Data IQ Data Science Studio. Nah, data IQ DSS ini sendiri sebenarnya dibuat untuk memecahkan masalah paling kritikal di data science. Solving the core pains, right? Jadi untuk rekan-rekan yang sudah pernah mencoba melakukan project data science-nya sendiri, pasti familiar dengan apa yang disebut sebagai data preparation. Karena ketika kita melakukan data science project, most of our time, maybe 50% or more, itu habis di ketika kita melakukan data preparation. Karena in the end, garbage in always garbage out, right? So we need to have the best data available before we create our own data science project. Dan di Data IQ DSS ini, kita melakukan, memiliki powerful data preparation platform, di mana teman-teman bisa melakukan data preparation visually, dan itu sangat mudah dilakukan. Kemudian di Data IQ juga kita memiliki full coding capabilities untuk rekan-rekan yang menyukai coding, atau senang menuliskan programnya masing-masing, rekan-rekan juga bisa melakukannya di Data IQ DSS. Dan untuk rekan-rekan yang punya ide, punya banyak ide brilliant, dan mungkin tidak punya kesempatan untuk mencoba masing-masing machine learning algorithm satu-satu, di Data IQ DSS kita memiliki visual, advanced visual machine learning visualization. Jadi rekan-rekan nanti bisa memilih berbagai algoritma machine learning at the same time, running it at the same time, and finding the result at the same time also. So, tanpa melakukan coding sama sekali. Jadi ini bisa mempercepat ide teman-teman, atau melakukan proof of concept yang rekan-rekan sudah buat. Nanti kita akan melihat bagaimana demonstrasi dari Data IQ DSS ini sendiri. Oke, the next question is where can I learn Data IQ? Oke, the first thing that you can do actually join our hackathon. Kenapa? Karena ketika teman-rekan-rekan bergabung dengan hackathon kita, ketika nanti rekan-rekan berhasil melanjutkan ke phase kedua, atau prototyping phase, di situ rekan-rekan akan mendapatkan akses ke Delphi Data Science, dan bisa melakukan hands-on untuk mewujudkan data science project yang sudah ada di teman-teman sekalian, dari ide teman-teman sekalian. Of course, teman-teman juga bisa melihat video di YouTube pastinya, dan juga di sini Data IQ memiliki platform self-learning yang disebut sebagai Data IQ Academy. Jadi, teman-teman bisa datang ke academy.dataeq.com. Di sini rekan-rekan bisa melakukan registrasi free, dan rekan-rekan bisa mencari beberapa katalog dan learning paths, yang juga tentunya free of charge. Jadi, rekan-rekan bisa langsung melakukan self-learning untuk Data IQ sendiri. Dan nantinya, ketika rekan-rekan sudah berjoin dengan our hackathon, dan di phase kedua atau di prototyping phase, rekan-rekan sudah bisa berhasil mencapai ke phase kedua, rekan-rekan bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari, dan apa yang sudah ada di pikiran rekan-rekan semua terkait data science project yang ingin dilakukan. Oke, let's go for the demo, right? Jadi, kita akan melihat demo tentang Data IQ DSS itu sendiri dalam waktu 3 menit. Jadi, ini nggak bakal panjang. Nanti kita akan melihat demo-demo yang lainnya juga. Oh, sorry. Oh, it's not working. I have a show. Okay. Data IQ DSS is an end-to-end data science and AI platform. From the moment a question is asked, you can start a project in an organized way to keep everyone informed along the way. Bring in data of any shape, size, and location easily through connectors, or leverage the built-in data catalog to discover new data and enrich every analysis. Explore your data with ease by seeing the quality and instantly getting rich insights into every column or even discover relationships between columns to truly understand your data at a deeper level. With a visual workflow, you can identify key steps made and leverage visual recipes to help you prepare your data with over 90 transformers from formulas, filters, cleansing tools, and even geocoding. Moving your columns of data or deleting it is easy and every step is recorded, giving you the transparency to explain your analysis to everyone. For those forward-looking questions, AutoML capabilities support you in building your first or hundredth model. Simply knowing what you want to predict will get you started in building machine learning models. Use the defaults or change every aspect of the model from feature inclusion, generation, and reduction, or add other algorithms. With visual performance measures, you can feel confident in your decisions. And with Whitebox AI, you can dig deeper into every model. Once the model is in your flow, it's easy to ask questions about any step or provide clarity for other stakeholders. When you need additional customization, there are code recipes for your favorite code environments from R, Python, Scala, and more. All of your tools are in one place from the frameworks and libraries you need to built-in Jupyter notebooks to code in that familiar way. Eliminate the hassle of deploying models with one-click deployment that allows you to skip the recoding in IT and get alerted on Drift as you monitor every model to ensure accuracy while in production. Drive intelligence across the organization by building out dashboards or applications that anyone can easily parameterize and customize to answer their specific questions without having to wait for an entire new analysis. Dataiku DSS brings the power of AI to everyone from the data scientist to the data savvy to create transformative business outcomes together and propel the organization forward. All right. Mind-blowing banget ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pernah melakukan data science project, jadi kalau bisa dilihat di situ data preparation-nya luar biasa, itu powerful sekali. Take for example, like geocoding. Untuk geocoding sendiri, ketika kita melakukan geocoding, ketika kita melakukan data science project, kita harus memilih banyak platform geocode. ada beberapa yang free, kemudian ada beberapa yang berbayar, tapi dengan menggunakan dataiku, teman-rekan-rekan nggak perlu memikirkan itu. Karena di situ sudah ada, dan rekan-rekan nggak perlu pusing-pusing untuk misalnya scraping JSON file as a result of the geocode yang teman-teman pilih. Di sini semuanya langsung dilakukan in the background dari dataiku. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman lakukan hanyalah mempunyai ide, apa yang rekan-rekan pengen buat. Coding skill, it's good, kalau misalnya rekan-rekan melakukan kustomisasi, tapi kalau seandainya nggak punya, di situ pun di dataiku, rekan-rekan bisa melakukan visual code, di mana di situ bisa dilakukan langsung tanpa perlu mengetahui kode yang berlangsung di belakang dari si toolnya itu sendiri. Oke, next demo ini salah satu contoh yang dibuat dari timnya SlumberJ, di mana di sini dicoba melakukan prediksi permeability dari beberapa dataset yang ada. Oke, let's go through the demo. Welcome to Deidraiku. What we're going to show you here is how you can very quickly create a machine learning model with Deidraiku. So, I'm going to load a file in that I want to use to create a prediction. I can drag and drop a file into the system. I can choose to create that project. And in through here, it will show me the data. So, I've got well data, measure depth data, I've got zones, fases, v-shell, prosti, and I want to predict log permeability. So, I can simply go to the lab option and I can choose to create a quick model. In that quick model, I can choose to do a clustering analysis, but here I want to do a prediction. I want to predict the permeability. I can choose the target variable to predict. So, I want to predict permeability in this case. And I can choose between different modes to create a model. So, I'm going to choose the expert mode and I am going to choose these algorithms. I could use deep learning or create my own estimator. So, in through here then, I can choose which machine learning algorithm I want to use. and I'm going to go through and I'm going to choose all of the available algorithms. So, it automatically gives me access to machine learning algorithms best in class across the available suite of algorithms that's available in the public domain. I can train that model and I'm going to use 13 separate machine learning models with 37 estimators. It's now going to go off and automatically spin off machines to run those machine learning algorithms and automatically find me the most appropriate algorithm to give me the best prediction capability. So, it's now completed and you can see that this gradient boost trees has been the most successful. I can go in and I can see how it's made the prediction for the data. It can show me what the most important parameters were to be able to make that prediction and then it can show me how well it was able to perform that prediction. I can then go off and then I can deploy that model to be able to predict missing values in this well or missing values across any of the future worlds I want to apply this data to. All right. So, as simple as that, right? Teman-rekan hanya perlu mempunyai ide kemudian memasukkan dataset dan memilih bahkan tidak perlu memilih rekan-rekan bisa memilih semua algoritma machine learning yang ada dan menentukan mana yang lebih baik bahkan yang terbaik pun bisa dipilihkan dari data iku DSS. Jadi, yang diperlukan rekan-rekan di sini adalah ide dan inilah yang kita lakukan di Hapcaten kali ini. Rekan-rekan diminta mengeluarkan ide-ide yang rekan-rekan punya membuat suatu tim dan menjalankan proyek itu sendiri. Mungkin kita coba lihat Delphi Data Science itu seperti apa sih? Kita lihat. Jadi, ini adalah workspace-nya untuk Delphi Data Science. Di sini ada beberapa proyek yang internally rekan-rekan DSS juga pernah mencoba. mungkin kita lihat di sini ada salah satu proyek related ke Petrophysics Facius Analysis. Kita bisa melihat bagaimana sih tampilan dari data iku DSS itu sendiri. Oke, jadi ini adalah dashboard-nya. Di sini di dashboard-nya ini merupakan proyeknya. Nanti rekan-rekan juga bisa memasukkan beberapa rekan-rekan yang lain sebagai tim dari proyeknya di sini. Dan maybe kita bisa langsung melihat ke flow-nya bagaimana sih suatu data science proyek dibuat di data iku DSS. Nah, jadi di sini merupakan flow atau di sini adalah visual coding areanya di mana di sini ini merupakan dataset. Dataset yang sudah dimasukkan. Kita bisa melihat dataset-nya itu sendiri. Kita bisa mengeksplore dataset-nya. Kita bisa melihat langsung. Bahkan kita bisa menganalize dataset-nya at the same time. kita melihat semuanya misalnya kita mau lihat statistiknya kemudian top value kemudian kita bisa melakukan value clustering dan kalau misalnya datanya tersebut categorical juga kita bisa melihat di sini. Jadi bisa kita lihat misalnya ada kategori 1 itu ada berapa banyak berapa persentasenya itu bisa langsung dilakukan di dataset view. Jadi di sini kita bisa langsung melihat membuat chart kalau seandainya pengen membuat plot langsung di sini tanpa perlu melakukan coding. Itu untuk dataset dan data preparation. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak hal untuk data preparation. Jadi misalnya kita ambil di sini di sini ada yang disebut sebagai visual recipe kita bisa misalnya synchronize data atau melakukan preparation melakukan sample atau filtering di mana di sini dilakukan split jadi dataset-nya di-split menjadi training dan evaluation kemudian training ini dimasukkan ke dalam prediction jadi melakukan prediction menggunakan training data. Yang digunakan adalah di sini kita bisa lihat pada saat ini model machine learning yang digunakan adalah SPM kita juga bisa meng-open si machine learning modelnya dan melihat original analisisnya jadi kita bisa lihat proses yang pernah dilakukan bahkan history yang pernah dilakukan. Jadi di sini session terakhir itu adalah session 21 di mana dipilih terakhir adalah SPM terus kita bisa melihat ke bawah beberapa session yang sebelumnya pernah dilakukan jadi kita bisa melihat history apa saja yang pernah dilakukan dari history yang awal misalnya ini semua mesin algoritma di on apa yang dipilih yang di sini dipilih kemudian rekan-rekan bisa melihat semua history yang dilakukan di situ jadi ini semua terikor dan kita bisa back to each session dan melihat hasilnya masing-masing dan di sini sendiri rekan-rekan juga bisa meng-include jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah punya coding sendiri atau punya code sendiri di python bisa melihat di sini di sini sudah ada code-nya code di sini digunakan untuk melakukan membuat logplots jadi menggunakan matplotlib kita bisa melihat edit di sini kita bisa melakukan edit di sini langsung atau kita bisa meng-edit in notebook jadi kalau rekan-rekan sudah familiar menggunakan notebook menggunakan jupiter notebook bisa dilakukan di sini juga jadi di sini ada jupiter notebooknya rekan-rekan bisa melakukan coding di sini untuk melakukan semuanya dan di sini yang perlu dilakukan hanya meng-import data dari data IQ jadi data IQ data setnya kita import sebagai data setnya sebagai data frame ketika kita melakukan coding di sini jadi bebas rekan-rekan mau pilih drag and drop memilih resipi yang sudah ada atau misalnya mau membuat plug-in atau bahkan coding-coding sendiri nah di sini resepi bisa dilihat ada beberapa visual resepi kode resepi bisa menggunakan python r sql ataupun shell script kemudian bisa mengakses data dari haduk sql dan sebagainya ada beberapa yang sudah available seperti network natural language processing kemudian time series dan bahkan bisa menggunakan sentiment analysis untuk melihat kalimat itu apakah negatif atau misalnya positif kalimat positive sentence dan ini semua bisa dilakukan di dalam Delphi data science yang di powered by data eq dss di sini juga temerkan-rekan bisa membuat dashboard di sini bisa kita lihat dashboard dashboard inside atau dashboard yang sudah ada cuman satu ya this is you can see all the data here and then all the result also here jadi rekan-rekan bisa melihat membuat dashboard ini dan bisa ditunjukkan langsung dan seperti yang tadi sudah dilihat di videonya ini bisa modelnya ini bisa langsung dideploy juga oke itu untuk data science studio dan untuk belajar dimana sih mau belajar data itu tadi kita bisa melihat di sini di sini merupakan data eq academy rekan-rekan bisa datang ke sini jadi nantinya kita akan melakukan screening quiz rekan-rekan juga bisa melihat ke sini untuk belajar data science-nya sendiri kemudian data eq-nya sendiri jadi di sini free rekan-rekan bisa lihat di sini ada banyak sekali materi yang bisa dilihat untuk dipelajari dan di sini beberapa course yang bisa dilihat juga bisa di cek jadi dimulai dari basic sampai penggunaan advanced jadi kita bisa lihat semua di sini jadi rekan-rekan bisa melakukan self-learning dan ketika nanti memasuki prototype page teman-teman sudah mempunyai capability untuk menggunakan data eq DSS itu sendiri oke itu untuk demo kita pada hari ini kita masuk ke sesi tanya-jawab back to Nabila terima kasih Terima kasih.